Dan meluncur dari arah pertengahan Intellect Center dan juga Twin Bridge menuju ke arah Plaza Ria. Waduh, ini asik banget pesawatnya mengangkomodir semua tim untuk ke drop zone mereka masing-masing. Tapi berbicara hari kemarin, next teranya sih lumayan chaos seperti yang sempat kita bahas barusan di Plaza Ria bersama dengan Bung Suria tadi. Dan sepertinya ada juga beberapa pergerakan yang lumayan obvious. Seperti di museum, gue udah melihat adanya Guinness Dogma dan juga anak-anak dari Digatron Delta. Bahkan udah ada yang nyampe tanah duluan dan langsung nembak-nembak yang masih di atas awan mungkin sekali lah. Tunggu sebentar, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Karena tadi dia masih ada di alas padahal dia udah turun berbarengan sama teman-teman dari Dewa United Apollo. Tapi kita gak tau juga di lain sisi ada Keong yang masih terus memberikan perlawanan. Keong berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Begitu juga dengan Tiger Wong Esports. Tapi kalau kita lihat kali ini fight yang sedang terjadi justru. Bigatron Delta, Keong udah cukup sekarat dan satu orang udah berhasil di take down di sana. Dels tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Keong dengan dua poin eliminasinya cukup mendominasi. Jadi hanya menyusahkan seorang gig yang sudah tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Satu player akan dikirim untuk menyelamatkan placement poin mereka. Tiga poin eliminasi didapatkan oleh sarang Keong Kalindi dan Vesaka. Harus tumbang di posisi ke-12. Yap, banyak perang terjadi. Bukan cuma di museum. Bahkan tadi kita juga ada mention kemungkinan Plaza Ria pasti berdarah lagi. Dan Vesaka sekian kalinya menjadi korban. Tapi melihat membahas perang yang terjadi di museum di mana Bigatron. Juga berhasil mengandaskan Genesis Dogma. Harusnya Genesis Dogma punya mindset yang udah pasti bakal ada yang nabrak Bung Skylar. Harusnya, harusnya. Tapi kalau lu lihat kali ini Onyx juga masih coba untuk melakukan split position seperti biasa. Tapi kali ini Morph juga lebih siap lagi. Dan mereka mengantisipasi pergerakan dari Onyx untuk setidaknya. Gimana caranya bisa menahan pergerakan mereka ketika coba untuk bergerak di tengah. Tapi tidak berjalan sesuai rencana. Karena Onyx Olimpusa sendiri sudah siap dengan apapun yang dihadapi di depan mereka. Betul, betul. Dan menariknya sekarang ketika kita bisa lihat gimana apa yang terjadi saat ini di depan layar kaca kita ini. Benar-benar membuat kondisi jadi agak rancu bisa gue katakan. Karena Onyx Olimpusa kalau ngomongin versatile lainnya itu luar biasa sekali. Mereka bermain versatile sekali. Dan Morph kali ini juga lumayan diuntungkan dengan Bigatron yang ngawang gak ke mood side. Dan ini info yang gak boleh disiasiakan teman-teman. Apalagi gue lihat juga ada aksi di tempat lain. MBR Epsilon berhasil mendapatkan pick-off. Dan Q-Bank berhasil menyidupkan teman-temannya. Tapi pick-off kembali terjadi di tangan seorang Q-Babung. Iya, gak berarti sampai disitu Q-Bank berhasil menyidupkan seorang Siro kembali. Tapi nampaknya tidak akan menjadi cukup. Karena ternyata Jack berhasil menubahkan satu peleraan tersisa Morph Team. Satu persatu harus terluluh lantahkan di tangan Onyx Olimpusa. Wah, ini Onyx Olimpus cenderung terlihat tanpa rasa. Takut sama sekali. Gantinya line-up. Joel masuk menggantikan seorang Garek. Kemainan mereka terlihat santai tapi pasti nih Bung Skylah. Lebih berani, lebih terorganisir bisa gue bilang. Karena fight di early game itu lebih ke arah otot yang mereka miliki sebenarnya. Tapi di lain sisi ada fight yang sedang terjadi mengundang teman-teman dari arah Q. Untuk melihat apa yang sedang terjadi di bagian mudside. Tembangan sudah mulai dikeluarkan. Joel sudah mulai terlihat langsung keluar. Tapi connect langsung ke arah satu play rate. Coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan dudes berada. Di kondisi yang cukup menguntungkan untuk arah Q. Tinggal gimana caranya eliminasi yang bisa diberikan oleh arah Q. Menjawab pertarungan yang sudah dibuka oleh mereka. Ya, ini posisinya dari arah Q sih. Udah sadar betul. Kalau sekitaran moodside sampai menuju DK-nya nih. Pasti bakal ada chain reaction. So, arah Q juga terlihat sangat hati-hati sekali. Walaupun pergerakannya terlihat sangat cepat sekali. Tidak seperti apa yang biasa dia mainkan di next era sebelumnya, Bung Sky lah. Ya, arah Q tahu betul. Kelemahan mereka adalah ketika mereka coba untuk bermain pasif. Tapi ternyata lawannya pun tidak melakukan bersih-bersih di sekeliling zona. Dan hal tersebut yang mereka coba ubah. Mereka harus bersih-bersih dari awal. Dan dapetin poin eliminasi sebanyak mungkin. Untuk menghindari penumpukan di akhir late game. Wah, wah, wah. Ah, Onik tiba. Akankah dia selamat? Tapi sepertinya pemilihan off-angle-nya masih cukup baik. Menyebabkan Kiba pun masih bisa selamat dari lur panas anak-anak RQ. Tapi aksi yang lain terjadi juga. Sekitaran Farmtopia udah ada tim Torat. Melawan Milostar sekali ini. Yang akan terjadi selanjutnya. Sementara di sisi lain ada dudes. Tanpa ternotis kamera kita. Berhasil nge-pick off satu lagi. Dari anak-anak Onik Olympus. Dan Extender berhasil mendapatkan Kapten Darkoom Sky lah. Ya, sementara itu North kali ini coba untuk menjaga pergerakan dari tiga orang sekaligus. North coba untuk berputar terlebih dahulu sambil melihat ada siapa di daerah dalam. Tapi ternyata Northnya berhasil ditumbatkan. Begitu juga dengan Ika yang udah cukup sekarang. Tapi Ika masih mendapatkan satu backup fire dari seorang Lozi. Masih cukup kuat untuk bertahan. North tidak bisa diselamatkan lagi. Coba untuk mencari di sebelah kiri. Masih ada glue lain. Coba untuk tertahan. Tapi Indosar tidak akan berhenti sampai di sana. Mereka akan coba untuk mencari di badan lawannya berada. Karena memang ini akan menjadi satu ancaman untuk Torad. Kalau mereka gagal artinya mereka gagal untuk konsisten di setiap round yang mereka miliki. Kocel udah cukup segarat. Lozi masih cukup untuk mencari menggunakan retorasnya. Dan melihat doa ring yang ada di sana. Tapi sayangnya satu. Tukar satu. Sudah berhasil didapatkan. Dan Torad masih dengan tiga player ya, Gizman. Ya, ini udah pasti harus dieksekusi dengan berhasil sama Torad. Karena Torad udah sukses banget menarik Indosar keluar. Exactly. Wait a minute. Lo bisa lihat gimana Ony Kolimpus. Gak bisa kemana-mana. Terbagal. Di tangan. Evos Dimandung Sky. Oh my God. Evos Divine kali ini coba untuk melakukan penyisiran zona. Dan membuat mereka memiliki lima poin eliminasi. Yang tentunya sangat menguntungkan untuk mereka. Wah. Ini bikin gue speechless banget. Kayak Evos masih berani bermain. Dan dia tau betul. Di luar zona pun masih ada kesempatannya. Karena lumayan pasif nih. Bisa dikatakan 35 orang masih tersisa. Dan oke. MBR juga bakal coba retake mood side-nya. Yang mana mood side ternyata masih disinggahi oleh RRQ Kazoo. Terlihat. Rehan. Sepertinya mengurungkan dikatnya Bugi Sky lah. Yes. Emang ini sudah keluar dari karakteristik mereka. Gue yakin MBR hanya ingin melakukan rotasi agar tidak bertemu dengan lawan aja. Tapi ternyata di bagian sana. Masih ada RRQ yang membuat mereka harus berpikir dua kali. Hal apa yang harus mereka lakukan? RRQ pun. Coba untuk mengusir Onyx dari komponen yang mereka miliki. Dari drop zone mereka. Tapi tidak melakukan perlawanan lebih jauh lagi. Wah, 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 wah. Ini usaha yang menurut gue lumayan beresiko. Namun lumayan taktis juga. Dari MBR Epsilon. Ditambah RRQ-nya juga nggak ngoyo untuk bener-bener maksain keadaan. Karena memang kebetulan zonanya juga masih di area tersebut. Dan ini dia. Udah sampai Farmtopia di mana Bigetron Delta tadi aksinya sempat ada di arah museum. Tapi ya karena tadi sempat ada aksi dari tim Torat dan juga Indostars di arah depan Farmtopia di Robo. Itu membuat Farmtopianya jadi kosong. Dan Bigetron bisa melanglang buwana ke sekitaran Farmtopia, Bungskayla. Oh, dan ini tentunya membuat Bigetron Delta juga memiliki fire tempur di bagian early game lebih kuat lagi. Karena adanya seorang Rio. Ditambah Dix dan juga Keong. Artinya mereka memiliki tiga player depan. Mereka nggak pakai suave yang notabene selalu bermain di daerah belakang. Ini menjadi sangat-sangat unik menurut gue. Line-up mereka yang mereka miliki. Karena mereka artinya sudah expect bahwa di early game itu akan ada fight yang terjadi. Dan mereka harus siap akan hal tersebut. Tapi ini juga mematahkan beberapa teori dari kita yang menunjukkan kalau Keong ini nggak memiliki mental offline. Ternyata nggak juga. Karena setelah kita lihat-lihat lima round yang sudah berjalan. Keong masih menunjukkan konsistensinya dengan selalu memberikan 1-2 pick-off yang cukup mahal pada akhirnya. Ya, bahkan di momen Bungskayla lagi ngomong aja tadi Keong beradal dapetin pick-off lagi gitu ya. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah acang pembuktian untuk Keong. Tinggal dikasih jam terbang lebih aja ditambah. Ya player dari Bigetron yang masih bisa diberdayakan lagi. Itu sudah terbukti juga digunakan di hari-hari yang lumayan krusial kayak gini. Tapi kita lihat ada Captain Iraf dan juga Barah memberikan kontribusinya untuk Tiger Wong Esports. Membuat Bigetron juga masih harus ketar-ketir. Aduh, Keong, Keong, Keong. Untungnya masih bisa menggunakan launchpadnya dan selamat dari jangkauan tembak. Anak-anak Tiger Wong Esports. Oh my God, masih ada NEMS yang bisa memberikan upaya backup. Yang cukup baik tentunya membuat delay. Agar Tiger Wong Esports masih setidaknya terdistract. Namun sudah bisa tidak. Nggak boleh basa-basi lagi. Karena ini udah langsung diduain. Dan membuat NEMS memang harus menjadi korban. Sayang banget, sayang banget NEMS. Tadi udah bener-bener berhasil melakukan upaya. Satu uji coba melawan dua player sekaligus. Tapi sayangnya masih kurang efektif. Tapi di lain sisi kali ini yang biar masih belum berhenti. Mereka masih akan berhadapan dengan teman-teman dari. Arah Q yang sudah berhenti menembakkan satu player ya. Rancor berhasil mendapatkan ke seorang vault. Satu player harus tumbang di daerah bawah. Dan kali ini Abai sudah melihat ada seorang Made di kejauhan. Coba untuk bertahan. Coba untuk melakukan satu terbakan ke arah seorang Made. Dengan sangat presisi di sana. Dan Abai sudah melihat ada satu player di arah depan. Dudes berhasil menembakkan di sana. Dua player dari MBR harus melarikan diri. Wah, gue sih udah speechless ya. Kalau udah lihat momen-momen mengerikan seperti ini. MBR sayang sekali menurut gue sampai di round kelima ini. Permainan mereka bahkan tidak semulus game mereka. Di poin rush day 1. Benar-benar sangat naas. Tersisa satu round aja kesempatan mereka. Tapi sisi lain kita bisa lihat gimana Abax. Rasul dapetin satu orang north dari tim torret. Dan sesaat lagi kita bisa lihat. Yvoss lagi mengumpulkan pundi-pundi poin eliminasi mereka. Menuju ke tim selanjutnya itu tim torret. Tim menerai berhasil dapetin kapten Darkhold. Agak berbah ya momen-tumnya. Tapi kita bisa lihat gimana Rahsia juga berkerja sama dengan sangat baik. Sehingga Yvoss Divine setidaknya udah mengantong 9 poin eliminasi kali ini. Dan dari kejauhan ada presence dari Beyond tadi. Yang juga berhasil mendapatkan satu lagi kontribusi untuk Dewa United, Boom Sky lah. Ya, gak berhenti sampai di sana. Mereka pun sudah mendapatkan seorang low-Z lagi kali ini. Coba untuk mencari balon-balon yang berada. Ikal menjadi target selanjutnya. Dan Rahsia. Such a miracle boy. Such a miracle team. Dengan 11 poin eliminasi. Berhasil mereka dapatkan dan tentunya masih bisa bertambah lagi. Karena mereka masih cukup lengkap dengan 4 orang yang tersisa. Ya, ini kalau ngomongin yang tersisa juga. Masihkah bisa ada spot yang tersisa untuk Yvoss Divine? Mungkin kill mereka luar biasa. Tapi spot di zona selanjutnya di Zipway yang kebetulan diisi sama anak-anak Indostars. Dan juga Dewa United Apollo. Akankah diberikan begitu saja secara gratis? Di saat yang bersamaan juga ada aksi terjadi dari Abai. Abai berhasil lepetin Giba. Dan juga Abai bersama kawan-kawannya ini. Udah notice betul? Setidaknya ada 2-3 tim yang juga mendekat ke arah mereka. Ya. Arara Kyukazu 6 poin eliminasi. Dan kali ini mereka harus coba untuk bertahan di bagian yang cukup familiar untuk mereka tahan. Yaitu drop zone mereka sendiri. Rastown akan menjadi bagian dari zona-zona terakhir. Dan Gargis sudah mulai terlihat kali ini oleh seorang Razor. Coba dihujani peluru. Coba dihancurkan satu vehicle. Tapi ini mengundang pergerakan dari team Morph yang sedang bergerak ke arah Arara Kyukazu. Sudah mulai melihat adanya seorang Bestow. Tapi dari arah belakang mereka masih belum sadar kalau teman-teman dari Morph bakal join to fight kali ini. Ya, ini bisa gue katakan perjalanan yang amat sangat gak mulus untuk Monik Olympus. Dan begitu juga dengan MBR Epsilon. Monik Olympus, hashtag 10, MBR Epsilon, hashtag 9. Dan apa ya? Masih meneruskan aksi gilanya. Yang semakin gila lagi terhadap dengan Robo Razor. Karena mereka sudah mengetahui posisi sisa player dari Morph. Langsung spread for baju kawan. Dan bisa gawat lagi. Dan bisa mendapatkan lagi seorang player dari Morph. Ini sudah mencari 3 poin untuk Arara Kyukazu. Dan anak-anak Morph team harus kandas di peringkat ke-8. 11 poin eliminasi. Siapapun yang datang ke daerah markas mereka ternyata berhasil dilululatahkan dengan cukup mudah. Dan benar-benar apa yang dilakukan oleh Arara Kyukazu itu berbuat dengan hasil yang cukup manis. Tapi kita tahan sejenak. Karena kali ini Indostars akan berhadapan dengan tempat sebenarnya Evoz Divine yang sudah memiliki 11 poin eliminasi. Untuk mereka bisa bertahan. Karena memang ini akan sulit. Indostars masih cukup solid dengan line-up yang mereka miliki. Masih coba untuk bertahan. Tapi Evoz Divine sudah kehilangan satu player. Ridelane CC Abai berhasil mendapatkan seorang Mubara di titik kejauhan yang lain. Wah, wah, wah. Ini harus benar-benar hati-hati. Terutama Evoz Divine. Mereka bisa kena chain reaction, chain effect dari triggernya anak-anak Bigetron. Triggernya anak-anak Indostars dan juga Dewan. Nah itu tak polo. Kita pun masih ada satu orang jodis ada. Tapi dudes, once again and again, selalu memberikan kontribusinya untuk membuka peluang dari Arara Kyukazu. Kalau udah kayak gini, Arara Kyukazu udah tinggal menunggu di ujung zona. Di ujung yang paling aman, yang minim dari penumpukan. Dan biarkan sisa tim penumpukan yang ada ini berperang. Pecah perang akan dimanfaatkan oleh Arara Kyukazu untuk saving placement point. Tapi sepertinya Indostars akan berkata lain. Karena ada satu player yang sedikit mendistraksi. Yaitu Regalot dan juga ada Rator di sana. Bukuk Sky lah. Das, masih coba untuk bertahan. Masih coba untuk mencari cerah dari perangan yang sedang terjadi. Kali ini teman-teman dari Force Divine. Coba untuk menjadi satu tim yang cukup menahan pergerakan mereka dan tidak terlalu agresif. Karena memang ini masih belum menguntungkan untuk melakukan fight di menit-menit sekarang. Tapi Razor, begitu juga dengan Abai. Berhasil ditumbangkan satu persatu. Waduh, waduh, waduh. Razornya tumbang. Dan ini sepertinya malah menjadi senjata makan tuan untuk Arara Kyukazu. Mungkin Regalot berhasil mendapatkan lagi pun di poinnya. Namun, kita lihat ternyata sayang sekali di Getron Delta. Haruskan sepertinya saya begitu juga dengan tim Torrent karena memang udah gak bisa keep up lagi dengan personil yang semakin sedikit. 05 berbicara mendapatkan rush di sana. Tapi mendapatkan juga poin dari seorang Abai yang berhasil di Gocek. Dan Abai akhirnya berhasil mendapatkan seorang 05. Untungnya backup dari Portal Go dan juga Sam 13 di sini. Masih cukup baik dan bisa secepat itu Bum Skylar dari Dewa United Apolo. Ya, masih coba untuk bertahan. Dewa United tidak melakukan banyak pergerakan. Tapi mereka bakal komik ke daerah dalam. Ada seorang Ray yang berhasil mendapatkan seorang Lim di sana. Mister 17 harus langsung dipanis dengan cukup mudah. Bion, coba untuk bertahan dari gempuran yang diberikan oleh teman-teman dari Evose Divine. Sementara Evose Divine coba untuk mengacukan semuanya dan bergerak maju ke daerah pertahanan yang lain. Satu gerana coba dileparkan konek ke arah seorang Ray. Tapi Sam 13 pun berhasil mendapatkan satu confirm kill-nya. Dudes juga di lain sisi berhasil mendapatkan satu poin eliminasi tambahan, Najis Fan. Ya, ini Bion juga dari tadi lagi berusaha sekuatan anggot. Oh my God, Coachel harus knockdown di sana. Dan ini udah tinggal tim-tim Invited. Lagi-lagi Battle of Invited timpung Skylar. Let's go, ini semakin panas. Disama Mister 05 berhasil dapet ini. Ektindir, Ray harus cari off angle dulu. Tapi Ektindir masih-manyi melawan. Dan Indosarudakanas, this is the real Battle of Invited. Ya, tersisa tiga tim lagi. Dan Evose dengan tiga poin eliminasi. Atau tiga orang yang hidup, 17 poin eliminasi. Sudah berhasil didepaskan. Sudah cukup sekatang. Untuk di jalan-jalan berdekat, dosa ditobat. Di sana menuju dengan Evose 18. Yang sudah melihat satu melihat dirampak. Dan ini adalah buah-buah untuk Evose Divine. Evose, Evose di sini. Evose, Evose di sana. Teriakan bersama. Salah satu kontainer mereka pun berhasil mengoleksi 24. Ditambah Dewa Apollo. 14 poin. Ini masih menunjukkan satu sign yang cukup baik. Dipertontonkan oleh tim-tim Invited yang akan bermain di SEA nantinya. Dan kalau kita lihat Evose Divine. Perjalanan mereka. Keputusan mereka untuk bermain di pinggiran berbuah. Dengan cukup manis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!